Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi teman-teman semua Terhusus kepada Pak Muhammad Kurniawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Ya selamat pagi Pak Muhammad Kurniawan Jadi kegiatan pada pagi hari ini Saya kira melanjutkan kegiatan sebelumnya Di hari Jumat dan Sabtu ya Dalam hal ini Pak Muhammad Kurniawan Kita masuk dalam sesi hukum ya Ujian komprehensif Saya akan berdua bersama Pak Dr. Mustari Lamada Beliau adalah Gajur JTIK Saya tidak tahu apakah Pak Kurniawan sudah mengenal sebelumnya Dan saya sendiri Pak Mustamin Saya lupa kemarin apakah kita pernah bertemu di kelas Atau di kelas yang lain Di LK22 Oh di LK22 Baik Berarti ya Saya wajah Pak Kurniawan juga masih familiar Cuma saya ragu sampai saya saja Pak Kurniawan Saya kira Di dalam surat tugas yang kami terima Ini adalah program PPG dalam jabatan Kemdikbud restek kategori 2 tahun 2002 Kita akan melakukan kegiatan ini Dalam 50 menit Kurang lebih 50 menit Sesuai kegiatan sebelumnya Saya selalu berusaha mencukupkan waktunya Minimal 50 menit dan barangkali boleh lewat sedikit Tergantung dari pertanyaan apakah sudah berhenti pada saat itu Atau masih berjalan Tetapi dalam durasi 50 menit tersebut Saya berharap Pak Muhammad Kurniawan memberi jawaban-jawaban terbaik Berdasarkan pemahaman dari apa yang kami pertanyakan Pertanyaan-pertanyaan ini juga adalah pertanyaan yang pada dasarnya Pak Kurniawan dan teman-teman yang lain yang telah ujian sebelumnya Telah melaluinya Mulai dari LK1.1 sampai di kegiatan Langkah pertama sampai di langkah ketujuh Jadi pada dasarnya kita hanya ingin mengeksplor Secara keseluruhan kemampuan yang Pak Muhammad Kurniawan telah dapatkan Atau semakin kuat berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut Baik Saya ingin memulai pertanyaan pertama Berkaitan dengan identifikasi masalah Saya ingin tahu bahwa Tentu sebagai guru Pak Kurniawan Banyak melihat permasalahan-permasalahan Berkaitan pembelajaran yang ada di tempatnya Tentu kami juga ingin mengetahui secara langsung Dari jawaban Pak Muhammad Kurniawan Permasalahan pembelajaran apa Yang telah diidentifikasi Yang telah ditemui selama ini Dan bagaimana caranya mengidentifikasi permasalahan tersebut Sebelum dijawab Pastikan mengawali dengan perkenalan diri dulu Terlebih dahulu kemudian memberi jawaban Silahkan Pak Muhammad Kurniawan Terima kasih Pak Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan Saya berasal dari kota Palu Selawesi Tengah Dari sekolah SMK Muhammadiyah 1 Palu Di sekolah saya mengajar kelas 11 PKJ Untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas Nah Untuk menjawab pertanyaan Bapak Identifikasi masalah Masalah apa saja yang pernah saya dapatkan Di dalam kelas Umumnya Di kelas saya Yang saya dapat itu adalah Motivasi belajar siswa yang masih kurang Kedua Mereka sulit memahami materi Ketiga Jika pada saat penerapan teknologi Cenderung masih Mendapatkan beberapa hambatan Dan ada juga masalah Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal Jika soalnya itu dibuat berbasis sports Terus Kesulitan peserta didik Dalam menggunakan komputer Jadi di sekolah saya itu Kebanyakan Kalau misalnya menggunakan komputer Mereka pertama kali menggunakan komputer Jadi kadang Kita harus mulai dari awal dulu Cara menghidupkan komputer dulu Belum bisa masuk ke materi Oh begitu ya Baik Pak Kurniawan Setelah melakukan identifikasi Saya kira Di kegiatan-kegiatan yang Mereka kali masih teringat jelas Oleh Pak Kurniawan Di langkah selanjutnya Ada kegiatan mengeksplorasi Nah langkah-langkah apa Yang Pak Ahmad Kurniawan Lakukan Berkaitan bagaimana cara Mengeksplorasi solusi Dari masalah yang Telah Pak Kurniawan sebutkan Tersebut Jadi setelah Mendapatkan Beberapa masalah Saya berusaha mencari solusinya Langkah-langkah saya ambil itu Pertama Kajian literatur Jadi saya mencari jurnal Untuk permasalahan yang mirip dengan masalah saya Untuk mencari solusi apa yang bisa saya ambil Setelah itu Saya melakukan wawancara Untuk dengan beberapa orang Dari teman guru Makasih Pakar pendidikan Terus Kelas sekolah Adakah Perbedaan pandangan Saya ingin tahu Adakah perbedaan pandangan Antara kajian literatur yang Pak Muhammad Kurniawan Dapatkan Berdasarkan kajian Dengan hasil wawancara Sejauh saya wawancarai Pak Sebagian besar Solusi yang Mereka berikan itu Kurang lebih sama Dengan isi jurnal Jadi Kajian literatur Menguatkan berarti Iya Bukan jawaban yang berbeda Yang bikin saya tambah bingung Tapi justru malah menguatkan Karena jawabannya mirip-mirip Semua Oh begitu ya Iya Pak Baik Kalau seandainya Seandainya Pak Muhammad Kurniawan Itu Menemukan pandangan yang berbeda Jadi kita berandai-andai ya Iya Andainya Iya Di pihak sekolah Dimana Pak Kurniawan Tugas Di SMK Muhammad Apa? Muhammadiyah SMK Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Iya Di mana Pak Kurniawan Bekerja Kemudian teman-teman Yang ada di sana Kepala sekolah Pengawas Iya Itu telah memberi pandangan-pandangannya Bahwa ini yang terjadi di sini Kemudian Pak Kurniawan Berdasarkan tugas yang kemarin Juga melakukan kejalan tertutur Seandainya itu berbeda Yang mana yang kira-kira Menurut Pak Kurniawan Akan lebih dimana Diambil sebagai jalan keluar terbaik Saya akan mengambil jalan keluar Sesuai wawancar Karena itu yang paling sesuai Dengan kondisi saya Karena mungkin saja Karena sebagian besar jurnal kan Bukan dari Asal dari Kota Palu Jadi karakteristik siswa Kemungkinan besar berbeda Jadi saya lebih pasti Mengambil jawaban Sesuai wawancara Karena itu yang paling sesuai Menurut saya Ya Baik Itu karena Berdasarkan karakteristik ya Karakteristik siswa Sekolah Dan mungkin Itu yang Berkaitan langsung dengan Kelas di mana Pak Andi Muhammad Kurniawan Mengajar Baik Saya sudah dapat jawabannya Kemudian Yang saya tadi Kalau Menyimak Beberapa Poin Yang dijadikan Sebagai Apa ya Alternatif Masalah terpilih Ada persoalan motivasi Kemudian ada persoalan Sulit Memahami materi Pembelajaran Kira-kira gitu ya Dan Juga ada Apa itu Hambatan Pengetahuan Berkaitan dengan Apa materi Pembelajari Dan Soal Hots Gitu ya Baik Saya Ingin Dapatkan Jawaban lebih jauh dulu Berkaitan dengan Motivasi Apa yang Pak Muhammad Kurniawan Akan lakukan Untuk Menyelesaikan Persoalan motivasi Tersebut Dari Sebagian besar Solusi yang saya cari Akhirnya Semuanya mengerucut Pada satu hal Yaitu Model Pembelajaran Nah Untuk masalah motivasi Ini Model Pembelajaran Adalah Solusi yang paling relevan Yang saya dapatkan Untuk kasus EPP Saya menggunakan Model Pembelajaran Ada dua Pertama Yang di Stop Free Learning Untuk Materi-materi Yang Fokusnya Konsep Dan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk Materi Yang Basis Kebanyakan Praktik Nah Ini saya lakukan Karena Kebanyakan Siswa-siswa saya itu Kalau misalnya Kita sementara Dalam Pembelajaran Mereka Kadang Tidak Fokus Kadang Ngantuk Kadang Juga Tidak Memperhatikan Kalau Saya Menganggap Masalahnya Dari mereka Berarti Saya yang gagal Jadi Saya berusaha Mencari Solusinya Dan Syukurnya Ikut di Kegiatan Ini Akhirnya Saya punya Banyak Model-model Referensi Tapi Sejauh Saya mencari Solusinya Terbaik Saya gunakan Seperti yang Saya tadi Ucapkan Pak Masih Discovery Learning Dan Untuk Mengatasi Masalah Motivasi Siswa Yang Cenderung Masih Rendah Baik Artinya Program ini Juga Apa ya Memberi Banyak Alternatif Alternatif Ya Dari Masalah Pembelajaran Yang Pak Muhammad Kurniawan Hadapi Selama ini Dan tentunya Membuat Kesalahan Tersendiri Baik Saya Ingin Tertarik Melihat Perangkat Pembelajarannya Kemarin kan Ada Perangkat Pembelajaran Dan itu Dikemas Dalam Rencana Dengan istilah Rencana Aksi Tetapi Sebelumnya Saya ingin Mendapatkan Dulu Poin-toinnya Dalam tagian-tagian Itu Yang termasuk Komponen Komponen-komponen Perangkat Pembelajaran Pak Muhammad Kurniawan Bisa menyebutkannya Apa saja Komponennya Ada RPP Ada Bahan Ajar Terus Ada Mediannya Terus LKPD Terus Evaluasi Evaluasi Ada Lima itu ya Yang Oke Baik Saya Coba Ditunjukkan Pak Yang mana RPP-nya Oh Yang akan Ditunjukkan Kepada Kami Baik Saya Gensernya Pak Oke Silahkan Pak Kurniawan Ini RPP Pertama saya Yang Pertama Ini RPP Pertama Oh iya Sebelum jauh Iya Pak Di Saya juga Ingin tahu nih Seberapa teman-temannya Dari hasil Informasi yang saya dapatkan kemarin Karena ini juga data yang saya butuhkan Iya Ada juga yang masih tersisa satu Tagihan Belum sempurna dan masih berproses Ada juga yang hampir selesai Tapi masih berjuang Menyelesaikan Tentu dimaklumi juga Karena waktunya Kegiatan kemarin itu Dianggap panjang Tidak juga Singkat Ya karena tantangannya banyak ya Ada lima komponen Yang harus diselesaikan Dalam dua hari Dan tentu tidak semua Teman-teman Sanggup mengerjakannya secara cepat Ada juga yang sudah selesai Ada yang sementara berjuang Saya ingin tahu Apakah Pak Muhammad Kurniawan Juga Mesti ada tagihan tersisa Karena ini berkaitan dengan Kegiatan selanjutnya Di langkah-langkah selanjutnya Atau masih adakah yang ingin Atau empat Rencan aksi itu Dapat terselesaikan Alhamdulillah Pak Empat-empatnya sudah selesai Walaupun Ya memang Kerjanya betul-betul berat Iya Alhamdulillah Kalau itu selesai Berarti kan Selalu pun ada Penyempurnaan Penyempurnaan Tinggal disempurnakan Baik Karena ada juga Yang masih Berarti Empat rencana aksi Sudah selesai Baik Dan itu sudah di-upload Di LMS juga ya Sudah Pak Sudah Ya Sekarang Disilakan Melanjutkan ini Ini adalah Perangkat yang pertama ya Rencana aksi yang pertama Pak Purniawan Boleh tunjukkan Apa yang menarik Disini Berkaitan Permasalahan Solusi Permasalahan Pertama Pertama Karena ini Masalah motivasi Jadi Untuk RPP-nya ini Saya Solusi Model Pembelajaran Model Pembelajarannya itu Discovery Learning Discovery Learning Kira-kira sintaksnya Poin-poin pentingnya Apa saja yang akan Disilisikan di sana Kegiatan apa Pertama itu Saya memberikan Pertanyaan Setelur Kemudian Saya memberikan Mereka Kesempatan Untuk Mengumpulkan Informasi Setelah Terkumpul Informasi Mereka Proses Kemudian Mereka Verifikasi Dengan Menggunakan Kajian Literatur Apakah Solusi Yang mereka Pikirkan Untuk Sebuah Masalah Sudah Sesuai Atau Masih Belum Nanti Hasil Dari Verifikasi Ini Akan Mereka Simpulkan Sebagai Hasil Dari Pembelajaran Oke Dimana Di langkah Pembelajaran Itu Bisa Dilihat Di Sini Di RPP Ini Di bagian Mana Saya Bisa Melihat Bahwa Sintaks Sintaks Itu Apakah Secara Tertulis Langsung Ataukah Juga Tersirat Misalnya Bahwa Itu Dilakukan Saya Lebih Cenderung Banyak Tersirat Sintaks Misalnya Dimana Dimana Ini Bisa Dilihat Dilihat Ada Kegiatan Itu Dilakukan Disini Misalnya Pada Saat Stimulus Pertanyaan Stimulus Pertanyaan Itu Pada Saat Saya Memberikan Literasi Kepada Siswa Dan Siswa Menemati Materi Sebelum Memasuki Materi Disitu Biasanya Saya Menggunakan Pertanyaan Stimulus Stimulus Kemudian Untuk Menambah Informasi Disini Juga Saya Memberikan Materi Tapi Pada Saat Sudah Mulai Memproses Data Memverifikasi Mereka Beralih Ke Diskusi Dan Pemerjaan LKPD Nah Setelah Mereka Proses Datanya Verifikasi Mereka Akhirnya Masuk Ke Kesimpulan Mereka Akan Sebagai Cara Bergantian Mempresentasikan Hasil Akhirnya Nah Jadi Untuk DRTP Saya Memang Tidak Secara Langsung Tertulis Tapi Sebenarnya Ada Tersirat Untuk Langkah-langkah Discovery Learning Dan itu Dilakukan Baik Di kegiatan Inti Ini Di poin Pertama Peserta Didik Diberi Literasi Seperti Apa Literasi Seperti Apa Itu Untuk Mengamati Materi Seperti Apa Realnya Karena Discovery Learning Saya Biasanya Masuk Ke Masalah-masalah Apa Sagi Yang Ada Di Seputar Materi Saya Apa Yang Relevan Dengan Kejadian Saya Ini Kan Materi Yang Berhubungan Dengan Tiber Optik Di RT Saya Jadi Masalah Yang Saya Tampilkan Itu Misalnya Download Mereka Tiba-tiba Kutus Atau Mereka Sementara Nonton Youtube Bapering Disitulah Saya Tampilkan Gambar Gambarnya Setelah Saya Tampilkan Gambarnya Akan Muncul Sebuah Pertanyaan Menurut Kalian Kenapa Kenapa Proses Browsing Proses Download Kalian Berhenti Nah Sebelum Mereka Menjawab Saya Stop Saya Akan Masuk Mulai Ke Pengenalan Materi Fiber Optik Jadi Setelah Dikenalkan Secara Umum Penjelasan Fiber Optik Baru Masuk Ke Proses Atau Langkah Selanjutnya Dari Biskop Kalau Melihat Dari Atas Ke Bawah Ini Dari Ini kan Sudah Di Kegiatan Inti Ini Ada 6 Langkah Kemudian Di Kegiatan Pendahuluan Saya Kira Ada 5 Langkah Dan Kalau Turun Sedikit Oke 5 Langkah Turun Ke Sini Ada 5 Langkah Juga Saya Tidak Melihat Satupun Dari Kolom Ini Ada Link Ada Link Ke Mana Link Menggunakan Teknologi Tertentu Kalau itu Ada Ini Gimana Modelnya Disini Nah Untuk Materi Untuk Masalah Teknologi Sebenarnya Saya Menggunakan Ada Dua Cuma Memang Saya Tidak Lampirkan Jadi Pertama Saya Menggunakan Presentasi Portpoint Dan Kedua Untuk Kondisi Tertentu Biasanya Saya Lakukan Kalau Materinya Ini Sudah Tersampaikan Jadi Di Pertemuan Selanjutnya Saya Akan Menggunakan Media Interaktif Game Misalnya Jadi Saya Menggunakan World Wall Sebuah Website Game World Wall Itu Di Pertemuan Kedua Atau Ada Di Pertemuan Ini Kalau Di Pertemuan Ini Saya Tidak Lampirkan Karena Masih Pengenalan Pengenalan Biasanya Ini Di bagian Bawah Di Point G Saya Sudah Melihat Ada Bahan Materi PowerPoint Tapi Di Bagian Langkah Kegiatan Di Atas Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Menguntungkan Sekalipun Orang Bisa Mencermati Semua Di Bagian Mana Itu Sudah Diterapkan PowerPoint Poin Itu Ini Sebenarnya Kenapa Pak Muhammad Kurniawan Tidak Menuliskannya Ya Karena Itu Tidak Bisa Tidak Menguntungkan Kalau Orang Bisa Melihat Disana Oh Tidak Ada Saya Kalau Tidak Bertanya Saya Tidak Mungkin Tahu Keterampilan Pak Kurniawan Itu Apa Hanya Melihat Kalau Bukan Pak Kurniawan Yang Pandai Explore Dirinya Keterampilannya Melalui Tulisan Ya Orang Tidak Bakalan Tahu Siapa Kita Bahwa Saya Juara Satu Pak Ini Saya Menggunakan Internet Pak Saya Menggunakan Buku Ini Pak Dan Seterusnya Jadi Itu Cara Mengeksplore Ya Itu Bukan Sombong Tetapi Memang Harus Ditunjukkan Supaya Orang Tahu Karena Biasanya Ada 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 Tidak Bertanya Hanya Melihat Saja Kalau Melihat Saja Wah Bisa Pak Kurniawan Tidak Beruntung Untuk Poin Itu Karena Dianggap Ada Ada Yang tertulis Benar Kalau Begitu Maka Pastikan Di seluruh Perangkatnya Tertulis Peserta Didik Diberi Literasi Dengan Mengamati Materi Kalau Itu Ada Disitu Menggunakan Apa Kalau Di saat Misalnya Menyampaikan Judul Materi Tujuan Ini Di Lima Poin Lima Di Kegiatan Pendekuluan Itu Pak Muhammad Kurniawan Menggunakan Apa Dalam Menyampaikannya Hanya Menyampaikan Saja Atau Ada Slide Presentasinya Sama Sih Sebenarnya Pak Menggunakan Presentasi Juga Berarti Kan Disitu Seharusnya Ada Tertulis Coba Kita Lihat Apa Betul Pak Kurniawan Itu Sudah Membuat Slide Point Seperti Apa Baik Nah Ini Kalau Itu Ada Mestinya Ini Tertulis Mestinya Disitu Tertulis Lihat Lihat Penggunaan Dari Sisi Teknologinya Jadi Jangan Menunggu Orang Untuk Bertanya Secara Keseluruhan Tapi Tunjukkan Ini Pak Ada Disini Supaya Orang Orang Yang Mau Melihat Itu Langsung Ini Sudah Dibuat Dalam PDF Ya Iya Pak Oke Ini Juga Bisa Mulai Dari Atas Sudah Paling Atas Oh Ini Sampulnya Iya Oke Baik Turun Tujuan Pembelajaran Ada Disini Peserta Didik Dapat Memahami Baik Ini Yang Perlu Disampaikan Memang Dan Tentu Kalau Ini Dikonverse Sama Juga PowerPoint Kan Dengan Konversi Sekarang Kan Gampang Ada PDF Bisa PDF Bisa Juga Dan Saya Kira Ini Adalah Satu-satu Bentuk Ada Tujuan Pembelajaran Oke Di Bagian Bagian Bawahnya Pak Saya Lihat Ini Sudah Mulai Memasuki Yang Masalah Stimulus Pertanyaannya Jadi Dikasih Lihat Ada Masalah Backring Tiba-tiba Loading Website Oh Gambar Ini Ini bagian Dari Permasalahan Atau Stimulus Yang akan Disampaikan Ya Pak Jadi Disengaja Tidak Tanpa Tulisan Apa-apa Cuma Disuruh Memperhatikan Gambar Ini Kira-kira Ini Gambar Apa Ada Yang Jawab Lagi Loading Pak Ini Lagi Muter Muter Pak Ini Bagian Dari Termasuk Bagian Pembelajaran Jadi Kita Bebaskan Mereka Berpikiran Apa saja Tentang Ini Dulu Baik Di bagian Bawahnya Apalagi Pak Masih Sama Pak Saya Ada Tiga Gambar Ini Lagi Ini Gambar Apa Apakah Pernah Ada Yang Dapat Kondisi Seperti Ini Nonton Youtube Tiba-tiba Tidak Lanjut Lagi Gambarnya Ya Muter-muter Dia Lagi Lo Oh Ini Bagian Dari Yang harus Disampaikan Iya Yang Stimulus Terus Terus Apa Setelah Slide ini Biasanya Setelah 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 Tiga Slide Contoh Masalah Kita Akan Tanya Apakah Itu Relevan Dengan Kondisi Mereka Kalau Misalnya Relevan Kita Simpulkan Di Sebuah Pertanyaan Seberapa Penting Materi Ini Jadi Kenapa Kita Mesti Belajar Materi Ini Baru Kita Masuk Cuma Biasanya Sebelum Saya Masuk Materi Saya Sudah Bagi Memang Kelompok Jadi Supaya Tidak Sulit Lagi Pembelajarannya Nah Biasanya Belajar Individu Dengan Belajar Berkelompok Lebih Nyaman Berkelompok Oh Begitu Tetapi Kalau Dibagi Kalau Untuk Presentasi Yang Dengan Waktu Yang Singkat Saya Kira Juga Strateginya Salah Satunya Dengan Langsung Membagi Kelompok Iya Pak Itu Menguntungkan Kita Tetapi Kalau Realnya Di Lapangan Ada Dua Mungkinan Itu Bisa Menguntungkan Bisa Tidak Menguntungkan Benar Karena Ini Bisa Menjadi Kelompok Abadi Yang Akrab Yang Akhirnya Yang Lain James Misalnya Dengan Yus Bisa Tidak Terlalu Membangun Ke Akrab Pembelajaran Karena Tidak Pernah Bertemu Atau Jarang Bersosialisasi Dengan Lain Dan Itu Juga Bisa Timbul Masalah Baru Ikatan Emosional Yang Kurang Dan Seterusnya Karena Mulai Dari Awal Itu Terus Kelompoknya Sampai Akhir Nah Apakah Pak Kurniawan Juga Mengacak Di Waktu Yang Lain Di Di Lapangan Atau Memang Kelompok Itu Terus Biasanya Memang Saya Acak Karena Ada Kondisi Kondisi Siswa Yang Satu Aktif Satu Kelewatan Pasif Satu Main Game Yang Satu Ribut Jadi Kadang Kita Gabungkan Antara Yang Sering Bermasalah Dengan Satu Atau Dua Orang Yang Punya Kemampuan Pada Saat Pembelajaran Jadi Secara Tidak Langsung Mereka Akan Berkomunikasi Untuk Menuatkan Komunikasinya Biasanya Walau Saya Sudah Buat Kelompok Saya Langsung Buatkan Tugas Masing-masing Misalnya Di Kelompok Satu Ini Aryadi Sebagai Ketua Kelompok Prima Misalnya Dia Cari Literasinya Wajar Mungkin Fokus Tentang Tugasnya Nanti Jadi Secara Tidak Langsung Mereka Semua Akan Aktif Karena Kalau Misalnya Saya Cuma Acak Terkadang Kalau Kita Acak Wala Sudah Terbagi Antara Antara Yang Bagus Dalam Pembelajaran Ada Yang Pasif Ujung-ujungnya Karena Mungkin Pada Kenyataannya Pada saat Bergaul Berteman Mereka Tidak Akrab Pada saat Kelompok Tetap Jadi Tidak Akrab Jadi Akhirnya Saya Mencoba Cari Solusi Saya Bagi Memang Tugasnya Supaya Mereka Secara Tidak Langsung Harus Akrab Oh Jadi Ini Juga Pembagian Kelompok Ini Juga Bagian Dari Strategi Jadi Untuk Mengakrabkan Satu Dengan Yang Lain Benar Oke Dan Saya Kira Memang Juga Harus Dihindari Bahwa Pembagian Kelompok Ini Itu Terus Jawaban Jawaban Tadi Pak Muhammad Turniawan Itu Bisa Terimplementasi Di Lapangan Memang Kita Mengharapkan Bagaimana Seorang Guru Melihat Hal-hal Lain Yang Tidak Tidak Dipahami Oleh Siswa Kenapa Kita Mengelompok Mengelompokkan Di Waktu Yang Berbeda Dengan Tema Pembelajaran Yang Berbeda Karena Tentu Ada Tujuan Tujuan Tertentu Oke Baik Ini Persoalan Kelompok Nah Kalau Di bawahnya Coba Pak Saya Lihat Lagi Sliden Bayang Kamu Ketahui Oke Ini ya Jadi Oke Apakah Ada Media Lain Yang Juga Pak Dukurniawan Sudah Buat Selain Ini Itu Tadi Kalau Misalnya Sudah Pernah Ada Sekilas Materi Awal Saya Biasanya Akan Memasukkan Di Quiz Yang Work Wall Ini Pak Ya Work Wall Ya Dan Ini Ternyata Gupi Banyak Ini Sebenarnya Salah Satu Media Yang Paling Menguntungkan Saya Sebagai Guru Karena Kadasat Menggunakan Ini Siswa Pasti Akan Tersuggesti Untuk Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Walaupun Terkadang Yang Jadi Masalah Itu Paket Datanya Siswanya Yang Tidak Ada Jadi Apakah Itu Personal Apakah Sekolah Menyiapkan Sebenarnya Sekolah Sudah Menyiapkan WIP Pak Cuma Karena Jumlah Siswa Yang Lumayan Banyak Karena Siswa Kita Itu Sampai 800 Orang Jadi Kadang Walaupun Sudah 100 MBPS Masih Lumayan Lambat Tapi Sebenarnya Sudah Ada Tapi Kalau Pilihan Teknologi Ini Aplikasi Ini Bisa Membantu Siswa Untuk Tertarik Dalam Pembelajaran Benar Jadi Baik Saya Kira Pak Kajur Sudah Stay 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 Dan Saya Kira Juga Banyak Poin Yang Biasanya Pak Kajur Ingin Kaji Para Peserta Hukum Baik Pak Kajur Pak Doktor Mestari Lamada Jadi Saya Silahkan Untuk Melanjutnya Pak Kegiatan Ini Saya Kan Stay Baik Terima kasih Bapak Bapak MPD MP Saya Ingin Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Kepuniawan Terima Ijian Komplejensif Bukum Kepada Dalam Kebasan Kategori 2 Selamat Sekali lagi Pak Kepuniawan Semoga Bagaimana Kabar Pak Sehat Alhamdulillah Sehat Pak Lumayan Bisa Tidur Sehari Posisi Bagaimana Pak Maaf Suaranya Kecil Sekali Posisi Di mana Ini Sekarang Saya Di Sekolah Pak Kota Palu Selusi Tengah Di Kota Palu Sudah Gempanya Sudah Mulai Menurun Intensitasnya Atau Masih Sering Kadang Masih Ada Biasanya Dalam Satu Bulan Ada Satu Dua Kali Tapi Intensitasnya Kecil Jadi Tidak Sampai Harus Diliput Media Sampai Sekarang Oke Bapak Mengajar Di Mana Pak Saya Mengajar Di SMK Muhammadiyah Satu Palu Pak SMK Muhammadiyah Satu Palu Mengajar Di Saya Mengajar Di Jurusan TKJ Pak Kelas 11 TKJ Selam Mengajar Apa yang Bapak Usahkan Apa Kendala Apa yang Paling Bapak Usahkan Lama Mengajar Di depan Kelas Yang Untuk Berbagi Ilmu Yang Itu Juga Bisa Membuat Ilmu Saya Tambah Berkembang Karena Pengalaman Dari Mengajar Ada Kendala Di Dalam Kelas Ketika Mengajar Kendalanya Lebih Ketama Biasanya Mereka Tidak Punya Motivasi Kedua Ini Yang Paling Sering Walaupun Saya Di Tengah Kota Karena Mungkin Posisi Beberapa Tahun Terakhir Terlalu Banyak Bencana Jadi Habis Gempa Terus Ada Corona Keuangan Siswa Terutama Di Kota Palu Itu Belum Stabil Akibatnya Banyak Dari Mereka Itu Yang Sama Sekali Tidak Pernah Menggunakan Komputer Tidak Pernah Menggunakan Laptop Karena Sebenarnya Sebelum Gempa Itu Kalau Di SMP Sudah Ada Pelajaran Tapi Mungkin Karena Kejadian Dan Sebagai Macam Mereka Akhirnya Tidak Pernah Belajar Komputer Lagi Jadi Pada Saat Masuk SMK Pertama Kalinya Belajar Komputer Kendalanya Akhirnya Kita Tidak Bisa Masuk Langsung Ke Materi Jadi Kita Harus Mengajar Ke Bagaimana Cara Menyalakan Komputer Dulu Bagaimana Cara Membuka Aplikasi Dan Sebagainya Lalu Lalu Di Kegiatan PPG Masalah Apa Yang Menjadi Epsentrum Bapak Untuk Kegiatan PPG Ini Saya Fokus Di Empat Masalah Masalah Pertama Tentang Motivasi Siswa Dalam Pelajaran Kedua Kesulitan Siswa Dalam Memahami Materi Ketiga Kesulitan Siswa Dalam Menjawab Soal-soal Yang Berbasis Hot Ketiga Penerapan Teknologi Yang Mungkin Masih Sering Mengalami Berbagai Hambatan Jadi Empat Ini Lalu Kemudian Apa Alternatif Solusi Kebujakan Masalah Tadi Bapak Tawarkan Setelah Menyelesaikan Maju Teratur Saya Juga Wocara Pada Saat Motivasi Masalah Motivasi Siswa Akhirnya Mengerucut Pada Satu Akar Masalah Yaitu Model Pembelajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sedangkan Untuk Pemahaman Materi Mengerucut Pada Akar Masalah Penggunaan Modul Untuk Mempermudah Siswa Belajar Di Semua Waktu Maksudnya Tanpa Harus Ada Di Sekolah Mereka Punya Bahan Untuk Belajar Terus Untuk Masalah Ketiga Sulit Menyelesaikan Soal Basis Hots Akhirnya Mengerucut Pada Satu Solusi Yaitu Penggunaan LKPD Pada Saat Pembelajaran Sedangkan Untuk Masalah Penerapan Teknologi Akhirnya Mengerucut Pada Satu Hal Yaitu Penggunaan TPEC Pada Saat Pembelajaran Oke Baik Bapak Singgung Sedikit Tipek Apa sih Tipek Itu Seperti Barang Ini Silahkan Pak Tone Dan Saya Tidak Salah Dengar Soalnya Suaranya Bapak Agak Silang Gila Tipek Yang Dikertanyakan Oh Ya Mungkin Bapak Bisa Sedikit Tipek Tipek Ini Sebenarnya Sejauh Pemahaman Saya Sebuah Bahasa Keren Ya Sebenarnya Itu Pembelajaran Yang Mengikutkan Teknologi Pada saat Prosesnya Misalnya Sebenarnya Kita sering Sudah sering Lakukan Cuma Kadang Kita Tidak Sadar Menggunakannya Contoh Pada saat Kita Pembelajaran Kita Menggunakan File Presentasi Powerpoint Kita Putarkan Video Kita Buatkan Game Untuk Media Interaktif Sebenarnya Sudah Menggunakan Teknologi Jadi Intinya Tipek Itu adalah Pembelajaran Yang Mengikut Sertakan Teknologi Pada saat Prosesnya Oke Mungkin Ini Karena Kita Dibatasi Waktu Jadi Saya Kembalikan Ke Pak Penguji Satu Selamat Kepada Pak Pertawan Sehat Selalu Semangat Bagi Anak-anak Trauma Tragedi Game Di Pak Lupa Terima Terima kasih Pak Saya Akan Menggunakan Waktu Untuk Mencukupkan Kegiatan Ini Pak Kurniawan Jadi Tadi Sudah Bicara Tipe ACK Ya Tipek Dalam Pembelajaran Dan Di layar Saya Saat Ini Salah Satunya Pak Muhammad Kurniawan Telah Menunjukkan Satu Link Aplikasi Ya Bernama Warwell .net Dan Ini The Game Coba Saya Ingin Lihat Ini Isinya Seperti Apa Jadi Di game Ini Kita Akan Fokus Dalam Pertanyaannya Terus Kita Akan Masuk Ke Kolom Ruangan Ruangan Tertentu Yang Kita Rasa Ini Adalah Jawabannya Jika Kita Bertemu Monsternya Ini Kita Akan Kalah Dan Kalau Misalnya Kita Memilih Ruangan Yang Salah Otomatis Kita Akan Kalah Juga Jadi Kita Harus Boleh Dicontohkan Misalnya Ini Sebuah Kabel Yang Terbuat Dari Kacang Atau Plastik Yang Digunakan Untuk Men Transmisikan Sinyal Cahaya Dari Sumber Ketempat Tujuan Nah Itu Kemana Jawabannya Misalnya Seperti Kita Pengen Benar Dia Akan Lanjut Ke Halaman Berikutnya Tapi Kalau Salah Dia Akan Stop Mengulang Jadi Kita Punya Batasan Tiga Kali Untuk Mengulang Jawaban Ini Ini Kan Ada Empat Kotak Jawaban Menandakan Juga Empat Soal Berarti Ya Satu Sebenarnya Satu Soal Jadi Sebenarnya Konsep Nyanyi Game Ini Dia Multiple Choice Jadi Pilihan Tanda Jadi Kota Berarti Tiga Pengeco Ya Tiga Pengeco Iya Benar Tapi Ini Bisa Juga Dibuat Berhalaman Halaman Jadi Ini Satu Page Kemudian Itu Kan Satu Soal Cerita Kemudian Kita Lanjut Ke Soal Cerita Kedua Bisa Begitu Juga Iya Bisa Jadi Ini Kan Sudah Dua Halaman Jadi Kita Bisa Bebas Menggunakan Berapa Halaman Yang Kita Ingin Buat Biasanya Kalau pada saat Pembelajaran Saya Maksimal Lima Saja Karena Akan Minta Banyak Waktu Banyak Waktu Yang Digunakan Sementara Nah Setelah Dia Bermain Game Kapan Penerapan Dari Lembar Kerja Peserta Didik Yang Dia Harus Kerjakan Sebenarnya Sebenarnya LKPD Saya Menyertakannya Pada saat Mereka Sementara Diskusi Pak Diskusi Jadi Jadi pada LKPD Apakah ini Kegiatan Sebelum ini Atau Kegiatan Setelah Bermain Ini LKPD Dulu Pak Jadi Ini Hanya Untuk Menguatkan Oke Berarti Setelah Mereka Bekerja Sudah Punya Banyak Informasi Begitu Main Ini Tentu Dia Akan Lebih Mudah Seharusnya Baik Kalau Begitu Boleh Di Close Screen Ini Dan Kita LKPD Lembar Kerja Peserta Didik Seperti Apa Ini LKPD Saya Pak Oke Disitu Ada Nama Siswa Kemudian Kelompok Kelompok Berapa Terus Ada Petunjuk Penggunaan Apa Gunanya Kalau Petunjuk Ini Ada Atau Tidak Misalnya Kalau Dia Tidak Ada Kenapa Kalau Ini Ada Kenapa Takutnya Kalau Langkah Petunjuk Penggunaannya Tidak Ada Terkadang Mereka Akan Kesulitan Untuk Mengejarkan LKPD Karena Kebingungan Langkah Mana Dulu Yang Terutama Terutama Kalau Sudah Menyangkut LKPD Yang Projek Berbasis Learning Cuma Karena Ini Masih Discovery Learning Yang Ini Lebih Fokus Tentang Inti-inti Materi Yang Ada Di LKPD Ini Karena Kalau Projek Kan Penting Sekali Ada Langkah Kejahatan Kalau Ini Lebih Fokus Tentang Materi Apa Saja Yang Ada Dalam LKPD Ini Baik Di Bawahnya Ini Slide Di bawah Memahami Jaringan Fiber Menghaji Jaringan Fiber Jadi Ada Kompensi Dasarnya Desain Desain Ini Pak Muhammad Kurniawan Menggunakan Apa Desain Ini Masih Menggunakan Words Jadi Ada Desain Desain Yang Saya Bisa Download Secara Gratis Templatenya Di Internet Oke Dan Ini Seperti Papan Papan Itu Semua Gambar Berarti Tinggal Di Itu Di Download Dari Mana Template Di Gratis Yang Ada Di Internet Oke Baik Kalau Begitu Coba Sebutkan Kepada Kami Sebenarnya Di Dalam Empat Rencana Aksi Yang Pak Muhammad Kurniawan Telah Buat Itu Teknologi Teknologi Apa Saja Yang Kemungkinan Itu Telah Digunakan Ada PowerPoint Ada World Atau Ada Apa Lagi Sejauh Yang Saya Gunakan Cenderung Ada Hanya Tiga Sebenarnya Jadi Empat Karena Ada E-module Electronic Modul Itu Berbentuk Apa Electronic Modul PDF Dibuat Aplikasi Apa Sebelumnya Masih Word Baru Dikonversi Ada PDF Ada PDF Berikutnya Ada PDF Ada Media Interaktif Terus Ada PowerPoint Pembelajaran Di kelas Dan Terakhir Tapi yang terakhir Ini Tergantung Materinya Karena Ini Menyangkut Video Pembelajaran Jadi Video Pembelajaran Tergantung Materi Berarti Terus Biasanya Kalau Ini Ketemu Video Pembelajaran Pak Kurniawan Buat Sendiri Atau Ambil Dari Mana Biasanya Tergantung Masih Tergantung Materi Juga Kalau Misalnya Masalah Masalah Yang Bersifat Umum Saya Biasanya Masih Mengambil Dari Youtube Tadi Fiber Optik Apa Di Youtube Tidak Ada Video Pembelajaran Berkaitan Dengan Fiber Optik Banyak Sebenarnya Banyak 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 Sekali Cuma Karena Fokus Kita kan 30 menit Jadi Kesulitan Sekali Karena Rata-rata Yang berhubungan Fiber Optik Tidak 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 Yang Durasi Waktunya Sedikit Oke Ini Kita Dalam Ini Kalau Sedang Berbicara Di Program PPG Dengan Waktu Durasi Sedikit Kalau Rilnya Di Lapangan Tidak 30 menit Betul Betul Sekali Cuma Karena Tanya Di Fokus Di 4 RPP Ini Jadi Saya Jawab Cuma Kalau Misalnya Di Rilnya Ini Juga Butuh Kepandayan Butuh Kepandayan Bahwa Apa Yang Tertulis Terlihat Di Perangkat Ini Mampu Menunjukkan Kompleksitas Dari Banyaknya Apa Ya Ling-ling Pendukung Berkaitan Pembelajaran Jadi Kalau Itu Menguntungkan Kita Karena Terlihat Begitu Maksudnya Jadi Kalau Memfokuskan Kesini Itu Seolah Tidak Terlihat Padahal Mungkin Saja Pak Muhammad Kurniaon Gunakan Jadi Jawabannya Oh Iya Tergantung Nah Kalau Ini Kami Berdasar Hanya Di Sini Saja Ya Tentu Itu Akan Tidak Terlihat Bahwa Tidak Menggunakan Tidak Ada Video Pembelajaran Tidak Yang lain Padahal Ini Semua Dari Perangkat Itu Boleh Saja Dimasukkan Nanti Kalau Persoalan Waktunya Bagaimana Meramu Itu Tinggal Kita Menyesuaikan Pada Saat Praktik Hanya Waktu 30 Menit Berarti Kan Kita Split Waktunya Kita Menyesuaikan Waktunya Tetapi Kompleksitas Dari Isinya Itu Harus Terlihat Oh Berarti Maksudnya Pak Kalau Tidak Terlihat Kalau Tidak Terlihat Dan Pak Kurniawan Menerjemahkannya Tidak Usah Dimasukkan Berarti Kan Juga Kami Tidak Akan Menilai Itu Karena Tidak Melihat Siapa Yang Beruntung Siapa Yang Tidak Beruntung Jadi Ini Pentingnya Kompleksitas Dari Apa Yang Kami Lihat Bahwa Persoalan Waktunya Karena Itu Hanya Bagian Dari Latihan Dari Latihan Diberikan Sempatan Bahwa 30 Menit Saja Atau 40 Menit Saja Tentu Ini Butuh Kepandayan Bagaimana Kita Mengolah Dan Ada Bagian Bagian Tertentu Yang Harus Kita Pendekkan Supaya Semuanya Berjalan Baik Jadi Mudah-mudahan Bisa diterimakan Sendiri Saya Ingin Tahu Berkaitan Dengan Assessment Penilaian Bagaimana Penilaian Yang Pak Muhammad Kurniawan Telah Saya Stop share dulu Saya ambil Boleh Disop share Sudah terlihat Ya Oke Ini Penilaian Apa saja Yang Pak Muhammad Kurniawan Telah Buat Jadi Saya Fokus Ada Tiga Hal Ada Penilaian Sikap Jadi Sikap Ini Pada saat Kita Diskusi Mereka Menerangkan Materi Terus Penilaian Apa lagi Terus Kita Ada Penilaian Pengetahuan Dari Pengerjaan LKPD Tadi Pak Terus Di Ketiga Ada Penilaian Keterampilan Keterampilan Rubriknya Dimana Masing-masing Ada Masing-masing Ada Rubriknya Oke Misal Baik Saya sudah Melihat itu Terima kasih Pak Muhammad Kurniawan Saya kira Waktunya Kurang lebih 50 menit Telah kita Gunakan Sukses Pak Tingkatkan Terus Kemampuan Bukan Hanya Karena Program PPG Tetapi Tentu Karena Kita Seorang Guru Ya Bedanya Pak Kurniawan Di tingkat Sekolah Tapi Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Terus Memaksimalkan Kemampuan Dan Keterampilan Kita Di Dalam Hal Bagaimana Memaksimalkan Pembelajaran Di Dalam Kelas Ya Terima Terima kasih Saya cukupkan Kegiatan ini Sampai disini Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Pak Atas Saran Terima kasih